Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Gugat cerai Jonathan Frizy Dena Devanka sebut takut salah ngomong saat disinggung soal ririn Kabar gugatan cerai yang dilayangkan Dena Devanka Terhadap Jonathan Frizy atau I Jong kini ramai jadi perbincangan Dena Devanka menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada Jumat 27 Agustus 2021 Saat diwawancarai, Dena Devanka enggan menyebut secara gamblang alasannya ingin bercerai dari I Jong Dilansir dari manado.ribunews.com Namun keputusan Dena untuk berpisah dari sang suami itu sudah bulat Dilansir dari tribunews.com Dari kanal KH Infotainment Dena Devanka mengaku sudah mendaptarkan gugatan cerainya ke pengadilan Hal tersebut turut dibenarkan oleh pengacara Dena Devanka Mantap menggugat cerai I Jong Dena pun mengaku hingga kini masih berkomunikasi dengan sang suami Dena bahkan masih tinggal satu rumah dengan I Jong Sangat menyayangkan Cuma bagaimana komunikasi masih baik karena ada anak-anak ya kita harus baik Ujar Dena Devanka Dikutip pada Sabtu 28 Agustus 2021 Ditanya awak media soal alasannya menggugat cerai I Jong Dena memilih bungkam Namun ketika nama Ririn disebut Dena sepontan bereaksi keras Seperti diketahui nama Ririn Dwi Arianti Sempat ikut terseret dalam polemik rumah tangganya dengan I Jong dan Dena Ia berhembus bahwa Dena cemburu atas kedekatan I Jong dan Ririn Dwi Arianti di sinetron Sempat bungkam Dena akhirnya menjawab soal isu dirinya cemburu dengan kedekatan I Jong dan Ririn Aku takut salah ngomong Aku ngomong apa aja pasti nanti jadi salah Jadi nanti teman-teman tau sendirilah bagaimana kata Dena Devanka Ogah menjelaskan panjang lebar Dena menyebut halayak bisa melihatnya sendiri Yakni mengenai hubungan I Jong dan Ririn Aku pikir dengan sekarang aku telah menggugat Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri sambung Dena Devanka Alih-alih mengurai penyebab perceraian Dena Devanka justru meminta doa kepada halayak Doain yang terbaik buat kita semua Pinta Dena Devanka Untuk diketahui Dena Devanka resmi dinikahi Jonathan Prisi Pada 27 Mei 2012 di Klauship Center Jakarta Pusat 9 tahun menikah Dena Devanka bersama Jonathan Prisi dikaruniai tiga orang anak Mereka bernama Zoe Joanna Prisi Simanjuntak Jack Jaden Prisi Simanjuntak Dan Zain Jowden Prisi Simanjuntak Konfirmasi pengadilan agama Humas pengadilan agama Jakarta Selatan Haji Taslimah membenarkan kalau pihaknya menerima berkas gugatan cerai Atas nama Dena Aldalia binti Ahmad Gunawan Berkas gugatan Dena Aldalia binti Ahmad Gunawan Didaptarkan oleh kuasa hukumnya secara ekor hari ini Kata Taslimah ditemui di pengadilan agama Jakarta Selatan pada Jumat 27 Agustus 2021 Taslimah menambahkan Berkas gugatan cerai Dena baru saja didaptarkan Namun belum resmi diterima oleh pihak pengadilan Baru saja masuk tapi belum terdaptar di pengadilan Masih ada di pojok ekot ucapnya Oleh sebab itu Taslimah belum bisa membocorkan Apa alasan Dena Devankai ingin bercerai Dan pisah dari Jonathan Prisi Yang sudah sembilan tahun bersamanya Jadi saya belum bisa sampaikan Kalau sudah resmi terdaptar Pasti akan saya sampaikan Karena saya harus cek dulu Apa benar gugatan itu dimasukkan untuk pengadilan agama Jakarta Selatan Atau tidak Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai ketemu di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu di berita-berita selengkapnya